Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 421 Yekyu berdiri di tempatnya, wajahnya serius. Jika dia tidak membuka mata langit, dia tidak akan pernah menyadari ketidakberdayaan di atas desa Mogan. Aura tak bernyawa itu tebal dan tebal, seperti tinta tebal yang tidak bisa dicairkan. Sepertinya banyak orang yang meninggal di desa ini. Jika aku datang nanti, aku takut orang-orang di desa ini akan mati. Yekyu berkata pada dirinya sendiri. Siapa kamu? Tiba-tiba, teriakan tajam datang dari belakang. Yekyu berbalik dan hanya melihat empat atau lima penduduk desa, memegang tongkat, menatap Yekyu seolah menghadapi musuh. Wah, aku tidak peduli siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini, segera pergi dari sini. Seorang pria parubaya dengan pipa kering di tangannya berkata kepada Yekyu dengan tegas, Dari mana asalmu? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Setelah berbicara, dia mengepulkan asap kering. Yekyu memandang pria parubaya itu dan tersenyum, kamu seharusnya menjadi kepala desa Mogan, Geda Suang, kan? Jangan dekat-dekat dengan Laoshi, pergi dari sini. Pria parubaya itu menegur. Meskipun dia tidak mengatakan apakah dia Geda Suang, Yekyu sudah menentukan dari kata-katanya bahwa pria di depannya adalah kepala desa Mogan. Yekyu berkata, Tuan Ge, Anda tidak diizinkan memasuki desa karena ada penyakit menular di desa, kan? Kamu masih bertanya apakah kamu tahu? Geda Suang menatap dan berteriak, keluar dari sini. Aku tahu kamu untuk kebaikanku, tapi aku belum bisa pergi. Kata Yekyu. Alis tebal Geda Suang bergetar, apa maksudmu? Nama saya Yekyu. Saya dari Jiangshou. Yekyu berkata, Saya mengetahui bahwa Anda memiliki penyakit menular di sini. Biro Kesehatan Jiangshou menganggapnya serius dan secara khusus menunjuk saya sebagai kapten tim medis. Gancun, selidiki penyakit menular. Mendengar ini, Geda Suang tercengang. Beberapa penduduk desa bahkan tidak percaya lagi. Kepala desa, apakah anak ini curang? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia sepertinya bukan kapten tim medis. Ya, aku juga berpikir dia berbohong. Kepala desa, biarkan dia pergi. Mata Geda Suang berputar di sekitar tubuh Yekyu, dan dia bertanya, kamu bilang kamu dikirim dari atas. Bagaimana dengan kredensialmu? Ini ada di sini. Yekyu mengeluarkan ID dari sakunya dan menyerahkannya kepada Geda Suang. Geda Suang mengambil sertifikat dan melihat bahwa Yekyu, 24 tahun, adalah Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Rumah Sakit Jiangshou. Sial, apa yang terjadi di sini adalah penyakit menular. Dapatkan dokter pengobatan Tiongkok. Bukankah ini omong kosong? Geda Suang mengutuk. Penduduk desa di sebelahnya juga berkata, apakah pengobatan Tiongkok masih dapat menyembuhkan penyakit akhir-akhir ini? Apa artinya memiliki dokter pengobatan Cina di atas? Tidakkah kamu ingin peduli dengan hidup dan mati desa Mogan kita? Sudah berakhir. Desa kita sudah berakhir. Sekelompok orang menghela nafas dan tidak percaya Yekyu bisa membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Untuk rencana hari ini, kuda mati hanya bisa digunakan sebagai dokter kuda yang masih hidup. Bagaimanapun, karena orang sudah datang, biarkan dia menyelidikinya. Geda Suang mengembalikan ID kepada Yekyu dan bertanya, kamu bilang kamu adalah kapten tim medis, bagaimana dengan anggota timmu? Yekyu berkata, setelah saya menerima pemberitahuan itu, saya bergegas dari Jiangsu tanpa henti, dan anggota tim saya masih dalam perjalanan. Saya harap para pemainnya bisa lebih bisa diandalkan. Geda Suang hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini di dalam hatinya. Tiba-tiba, bernyanyilah untuk tanah air kita tercinta, mulai sekarang untuk kemakmuran. Sebuah ponsel yang keras berdering. Bab 422 Aku akan menjawab panggilannya. Geda Suang mengeluarkan mesin bata dari sakunya, menekan tombol jawab, dan berkata, siapa? Oh, saudara, katamu, aku mendengarkan. Perlahan-lahan, mata Geda Suang terlihat berbeda saat melihat Yekyu. Yekyu menduga bahwa sebagian besar panggilan ini berasal dari Pastor Kin. Benar saja, Geda Suang mengucapkan beberapa patah kata, menutup telepon, menyeringai pada Yekyu, jadi kamu adalah pria Wan R. Kamu katakan sebelumnya, kami masih saudara. Seorang penduduk desa bertanya, kepala desa, maksudmu, dia adalah anak buah Kin Wan? Ya. Bukankah pria Kin Wan meninggal beberapa tahun yang lalu? Geda Suang memelototi penduduk desa yang berbicara dan mengutuk, kamu tahu sial, ini adalah pria baru yang dicari Wan R. Jadi begitu. Mata beberapa penduduk desa yang melihat Yekyu juga menjadi lebih baik. Biarkan saya katakan saja, katakanlah Kaisar jauh dari Mogancun, bagaimana mungkin tim medis tiba-tiba dikirim dari atas? Tampaknya Wan R. masih membantu. Wan R. masih memiliki perasaan untuk pamanku. Setelah masalah ini diselesaikan, kita harus berterima kasih padanya, Wan R. Geda Suang memberitahu beberapa penduduk desa. Penduduk desa mengangguk satu demi satu, setuju dengan kata-kata Geda Suang. Dr. Ye, saya memiliki sikap yang buruk sekarang. Jangan kaget. Sejak penyakit menular di desa kami, saya telah melarang penduduk desa untuk keluar dan orang luar masuk. Alasan utamanya adalah saya tidak ingin penyakit menular untuk menyebar. Geda Suang menjelaskan, Paman G, kamu melakukan ini dengan benar. Ye Kiu berkata, cara paling efektif untuk menghentikan penyebaran penyakit menular adalah dengan memotong rute penularan. Geda Suang terkekeh, Dr. Ye, akankah kita memasuki desa? Bagus. Dalam perjalanan ke desa, Ye Kiu terus bertanya kepada Geda Suang tentang penyakit menular. Geda Suang memberitahu Ye Kiu tentang hal-hal sebelum dan sesudah, pada dasarnya sama dengan yang dikatakan Pastor Kin. Dr. Ye, saya baru saja berbicara dengan Anda sebentar, dan saya dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang baik. Dengarkan nasihat Paman saya. Jika tidak ada yang ditemukan, maka Anda harus kembali. Geda Suang berkata, One R adalah keponakan saya. Ada kecelakaan di desa kami, dan saya tidak bisa menjelaskannya kepadanya. Ye Kiu tersenyum dan berkata, Paman G, tujuan perjalananku ke sini adalah untuk membantumu menyelesaikan masalahmu. Jika masalahnya tidak terselesaikan, aku tidak akan kembali. Kamu nak, kenapa kamu begitu keras kepala? Bu, siapa yang membuat batu sebesar itu di sini? Geda Suang tiba-tiba mengutuk. Ye Kiu mendongak dan melihat bahwa di jalan di depan, ada sebuah batu besar tergeletak di atasnya, dengan berat kurang dari 4 sampai 500 kati. Kepala desa, batu ini sepertinya turun dari gunung dengan sendirinya. Kata seorang penduduk desa. Geda Suang mendongak dan melihat jejak batu jatuh di lereng bukit. Ayo, semua orang membantu, mari kita singkirkan batu itu, kata Geda Suang. Jangan terlalu merepotkan, biarkan aku datang. Ye Kiu menjatuhkan kalimat dan berjalan ke batu. Melihat tindakannya, beberapa penduduk desa saling berpandangan. Kepala desa, apa yang dia lakukan? Apakah dia ingin mengeluarkan batu itu sendirian? Bab 423 Ini Geda Suang dan beberapa mata penduduk desa menatap lau Yuan semua terkejut dengan metode Ye Kiu. Butuh waktu lama bagi semua orang untuk kembali sadar. Kepala desa, apakah saya terpesona? Dia tidak hanya menendang batu itu terbang, tetapi juga menendangnya berkeping-keping. Bu, itu terlalu galak, apakah itu masih manusia? Ini pria yang kuat. Geda Suang juga sangat terkejut. Dalam keadaan normal, beberapa orang akan dapat mengeluarkan 4 atau 500 kati batu, tetapi Ye Kiu melakukannya dengan baik, dan dia mengangkat batu itu menjadi berkeping-keping hanya dengan satu kaki. Sulit dibayangkan, Jika tendangan ini ditendang pada seseorang, apa akibatnya? Tidak heran yang di atas akan mengirimnya, Yuan R. Pria ini, saya khawatir itu tidak mudah. Semua orang menghormatinya. Geda Suang mengingatkan penduduk desa di sekitarnya dan berkata, Jangan khawatir, kepala desa, hanya keahliannya, yang tidak berani menghormatinya. Seorang penduduk desa berkata, kepala kami tidak sekeras batu. Semuanya tertawa. Telinga Ye Kiu begitu kuat, bahkan jika jaraknya lebih dari 10 meter, percakapan antara Geda Suang dan penduduk desa dapat dipahami dengan jelas olehnya. Alasan mengapa dia menunjukkan tangannya adalah karena dia menemukan bahwa Geda Suang dan penduduk desa tidak percaya padanya. Situasi ini mengerikan. Tanpa dukungan kepala desa dan warga desa, banyak kendala yang akan dihadapi selama penyelidikan. Ye Kiu ingin menghindari rintangan melalui metode ini. Benar saja, setelah dia menunjukkan tangan ini, sikap Geda Suang dan penduduk desa terhadapnya menjadi lebih hormat. Dr. Ye, ada banyak orang kuat di desa kami, tetapi tidak ada yang bisa menandingi Anda. Ketika Geda Suang berbicara, dia menggunakan gelar kehormatan. Jelas, bobot Ye Kiu di hatinya bukan hanya berat periakinuan. Paman G, apakah orang-orang meninggal di desa lagi dalam dua hari terakhir ini? Ye Kiu bertanya, Bagaimana Anda tahu? Geda Suang sedikit terkejut, memang ada kematian lain di desa, tetapi dia tidak punya waktu untuk melaporkannya. Secara alami, Ye Kiu tidak akan mengatakannya, dia melihatnya melalui ketidakberdayanya, dan berkata, saya dapat menebaknya. Kamu dapat menebaknya, itu mati lagi. Geda Suang berkata dengan sungguh-sungguh, tiga mati dalam dua hari. Tiga orang yang meninggal ini memiliki penyebab kematian yang sama dengan mereka yang meninggal sebelumnya. Tanya Ye Kiu. Sama saja. Geda Suang berkata, tidak ada dari mereka yang terluka. Mereka membuka mata lebar-lebar ketika mereka mati, seolah-olah mereka takut mati oleh sesuatu. Ketakutan setengah mati? Ye Kiu mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan mayat mereka? Bab 424. Mayat itu hilang. Geda Suang menjawab, setelah dikubur, kuburan itu direncanakan keesokan paginya ketika dia bangun. peti mati itu masih ada di sana, tetapi mayatnya tidak terlihat. Semuanya seperti ini? Semuanya seperti ini. Ye Kiu berkata, dengan kata lain, kuburan dibelah pada malam hari. Apakah kamu menjaga kuburan pada malam hari untuk melihat siapa yang melakukannya? Siapa yang berani melakukan ini? Geda Suang berkata, ada serangkaian orang mati. Sekarang penduduk desa panik. Semua orang mengatakan mereka berhantu. Belum lagi menjaga kuburan di malam hari. Semua orang bersembunyi di rumah pada siang hari dan tidak berani keluar. Orang-orang di sekitar saya ini, yang sedikit lebih berani, dipanggil untuk menjaga desa bersama-sama. Alasan utamanya adalah orang-orang di luar tidak mengetahui situasi di sini dan memasuki desa dengan sembarangan. Jika mereka mati di desa, itu tidak akan ada gunanya. Dapat dilihat bahwa Geda Suang adalah kepala desa yang sangat bertanggung jawab. Paman Ge, apakah kamu melihat orang-orang ini dengan mata kepala sendiri ketika mereka meninggal? Ye Kiu bertanya. Ya, kata Geda Suang, aku ada di sana ketika Lauli meninggal tadi malam. Kalau begitu ceritakan padaku detail dari apa yang kamu lihat. Geda Suang sepertinya memikirkan sesuatu yang mengerikan dan berkata, Lauli pemberani dan tidak percaya pada hantu dan dewa, jadi bahkan jika ada orang mati di desa, dia bekerja seperti biasa. Dia melakukan pekerjaan sehari di siang hari kemarin. Di malam hari, ibu mertuanya membuatkan makanan dan memanggilnya pulang untuk makan malam. Lauli lelah. Dia minum dua suap air kencing kucing sambil makan. Urin kucing. Ye Kiu terkejut, berpikir bahwa orang-orang di desa Mogang masih memiliki hobi unik ini? Hei, air seni kucing berarti Baijiu, kita semua menyebutnya begitu di sini. Geda Suang melanjutkan, siapa tahu, saat saya makan, Lauli mulai berteriak dan menjadi sangat marah. Awalnya, bibi mertuanya mengira Lauli terlalu banyak minum, jadi dia mengatakan beberapa patah kata tentang Lauli. Tanpa diduga, Lauli tidak bisa menahan diri sama sekali. Sebaliknya, Lauli berteriak lebih keras. Ketika bibi Tuali melihat ada yang tidak beres, dia buru-buru memanggilku. Rumahku sangat dekat dengan Lauli, hanya 200 meter jauhnya. Aku bergegas, siapa tahu. Geda Suang berhenti tiba-tiba, ekspresi wajahnya menjadi ngeri, dan dia gemetar dan berkata, siapa yang tahu, siapa yang tahu Lauli. Ada apa dengan Lauli? Tanya Ye Kiu. Lauli, dia berdiri di tengah aula, memutar pinggangnya, dan menari seperti orang lain. Saya melempat dan melempat, dan tiba-tiba jatuh ke tanah dan mati. Geda Suang berkata, ini sangat aneh, seperti tubuh bagian atas hantu. Beberapa penduduk desa di dekatnya juga menunjukkan kengerian dan ketakutan di wajah mereka. Geda Suang melanjutkan, saya berada di tempat kejadian pada saat itu. Setelah Lauli meninggal, saya secara pribadi membantunya menggosok tubuhnya dan mengenakan kain kafan. Ketika saya membantu Lauli menggosok tubuhnya, saya memberikan perhatian khusus. Saya tidak menemukan bekas luka di tubuh Lauli. Dokter Ye, katamu, apakah benar-benar ada hantu di desa kita? Paman Ge, sekarang perhatikan sains, kamu harus percaya pada sains. Kata Ye Kiu. Saya percaya pada sains, tetapi baru-baru ini begitu banyak orang di desa meninggal secara misterius dan mayat-mayat menghilang. Selain hantu, saya benar-benar tidak dapat memikirkan siapa yang melakukannya, kata Geda Suang. Paman Ge, saya mengajukan pertanyaan lancang, apakah mayat-mayat itu disembunyikan oleh seseorang di desa? Tidak mungkin. Setelah mayat itu hilang, saya membawa mereka ke setiap rumah dan menggeledahnya. Tidak hanya itu, kami menggeledah seluruh desa, tetapi kami tidak menemukan mayat. Beberapa penduduk desa di dekatnya menganggup, menunjukkan bahwa Geda Suang mengatakan yang sebenarnya. Geda Suang juga berkata, menggali kuburan dan mencuri mayat, hati nurani seperti ini, kami penduduk desa di desa Mogan tidak dapat melakukannya. Ye Kiu merenung sejenak, dan berkata, Paman Ge, Lituwa yang baru saja kamu sebutkan, dia meninggal tadi malam, jadi dia belum dimakamkan, kan? Ye Kiu ingin melihat tubuh Lawli secara langsung. Jika perlu, dia juga ingin melakukan otopsi pada Lawli. Dokter Ye, apakah Anda ingin diotopsi? Anda terlambat. Mendengar kata-kata Geda Suang, Ye Kiu diam-diam mengatakan ada yang tidak beres, dan buru-buru bertanya, apakah mayatnya hilang? Geda Suang berkata, orang-orang yang meninggal di desa ini dikuburkan segera setelah kematian. Mereka tidak diizinkan untuk menghentikan peti mati dan tidak diizinkan untuk melakukan pemakaman. Perhatian utama saya adalah penyakit menular, dan saya takut penduduk desa akan melakukannya. Terjangkit Kurang dari satu jam setelah Lawli meninggal tadi malam, kami menyeretnya ke gunung dan menguburnya. Pagi ini, kuburannya direncanakan dan mayatnya hilang. Mendengar ini, alis Ye Kiu berkerut bahkan lebih ketat, dan tidak ada petunjuk yang berguna sama sekali, sepertinya jalur otopsi tidak ada tempat untuk pergi. Bagaimana cara melakukannya? Bab 425 Ye Kiu mengerutkan kening. Situasi di desa Mogan sangat aneh, dan sekarang tidak ada petunjuk yang berguna, yang membuat Ye Kiu merasa sedikit tidak bisa memulai. Setelah memikirkannya, Ye Kiu berkata, Paman Ge, saya mendengar bahwa orang pertama yang mati adalah seorang anak kecil. Ya. Ge Dazuang berkata, itu anak dari keluarga Laomeng, yang meninggal di sumur. Anak itu pintar dan pandai membaca, tapi sayang dia meninggal. Pasangan Laomeng, usap air mata mereka di rumah setiap hari. Ngomong-ngomong, apa yang kamu minta dari dokter Ye? Ge Dazuang menatap Ye Kiu dengan curiga. Ye Kiu berkata, saya ingin melihat tempat kejadiannya. Dari anak pertama yang meninggal, hingga Laoli, saya ingin melihat tempat kejadian setiap orang yang meninggal secara langsung. Oke, aku akan menunjukkan jalannya. Begitu Ge Dazuang selesai berbicara, telepon di saku Ye Kiu berdering. Maaf, saya akan menjawab panggilannya. Ye Kiu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu adalah panggilan dari Lao Siang. Dia dengan cepat terhubung, dan bertanya, Lao Siang, ada apa? Direktur, di mana Anda? Kami telah tiba, kata Lao Siang. Di mana kamu sekarang? Tanya Ye Kiu. Kami telah tiba di desa Mogan. Jalan di depan kami terhalang oleh batu. Kami hanya bisa berjalan, kata Lao Siang. Kamu berjalan di sepanjang jalan raya, dan aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Ye Kiu menutup telepon dan berkata kepada Geda Suang, Paman Ge, anggota tim saya ada di sini. Dapatkah Anda mengirim seseorang untuk menjemput mereka? Oke, kata Geda Suang kepada seorang pemuda muda dan kuat di sebelahnya, Chen Lao San, kamu bisa menjemput tim medis. Ingat, bersikap baiklah kepada mereka. Lubang, kepala desa. Chen Lao San merespons dan berlari kembali di sepanjang jalan tadi. Geda Suang bertanya, Dokter Ye, apakah Anda ingin menunggu anggota tim Anda datang sebelum Anda mulai, atau Ye Kiu berkata, jangan menunggu mereka, kamu bawa aku ke tempat kejadian dulu. Oke. Saat ini, Geda Suang membawa Ye Kiu langsung ke sumur tempat anak keluarga Meng meninggal. Setelah berjalan di sepanjang jalan pegunungan yang terjal selama lebih dari 20 menit, akhirnya, saya berhenti di sebuah hutan. Dalam sekejap, Ye Kiu merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Sumbuhin yang berat. Ye Kiu menyipitkan matanya. Geda Suang tampaknya sudah terbiasa dengannya, dan mereka tidak memiliki perasaan aneh sama sekali, mereka mengingatkan, Dokter Ye, tempat ini menjadi sangat dingin sejak beberapa tahun yang lalu. Hati-hati masuk angin. Tidak apa-apa, kebugaran fisiku sangat baik, sedikit kedinginan ini bukan apa-apa bagiku. Ye Kiu bertanya, di mana sumurnya? Di sini. Bab 426. Setelah Geda Suang selesai berbicara, dia memanggil beberapa penduduk desa dan datang ke belakang pohon besar. Kemudian, bersama-sama, beberapa orang menarik beberapa cabang di tanah, memperlihatkan sebuah sumur tua. Geda Suang berkata, Sejak anak keluarga Meng meninggal di sini, saya telah memblokir sumur dengan cabang untuk mencegah orang lain jatuh secara tidak sengaja ke dalam sumur. Tepi sumur ditumpuk dengan batu biru, dan tampaknya usianya tidak pendek. Ye Kiu berjalan ke sumur air dan melihat ke dalam. Sumur itu sangat dalam, dan cahaya di hutan relatif gelap dan gelap gulita. Tidak ada yang memakan air sumur sekarang, kan? Ye Kiu bertanya. Geda Suang tersenyum dan berkata, tidak ada yang makan air sumur lagi. Kebijakan nasional baik dan kami telah memasang air keran di setiap rumah tangga. Uem. Ye Kiu mengangguk, dengan hati-hati mencari petunjuk di sekitar sumur. Namun, tidak ada yang ditemukan. Setelah dia membuka mata langit, dia langsung melihat bahwa lapisan tebal kabut hitam mengambang di sumur. Tak bernyawa. Ini menunjukkan bahwa orang telah meninggal di dalam. Aneh, hanya saja seorang anak meninggal, bagaimana bisa ada ketidakberdayaan yang begitu kuat? Ye Kiu merasa bingung dan bertanya pada Geda Suang, Paman Ge, kecuali keluarga Meng, apakah ada yang meninggal di sumur ini? Tidak. Geda Suang berkata, ada sembilan sumur air tua di desa kami. Mereka pernah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh desa kami. Penduduk desa bertahan hidup di sembilan sumur ini. Dapat dikatakan bahwa sembilan sumur ini adalah penyelamat desa kami. Jadi, selama bertahun-tahun, kami telah melindungi sumur. Jangan bicara tentang orang mati sebelumnya, bahkan jika kamu adalah binatang buas, kamu tidak akan mati di dalam sumur. Tidak. Setelah negara mengisi kami dengan air keran, sumur itu terbengkalai. Hal ini menyebabkan anak keluarga Meng tidak sengaja jatuh ke dalam sumur dan tenggelam. Ketika Geda Suang mengatakan ini, rasa bersalah muncul di wajahnya, dan dia melanjutkan, jika saya telah meminta seseorang untuk menghentikan sumur lebih awal, maka anak keluarga Meng tidak akan jatuh ke dalam sumur dan tenggelam. Mungkin, dia masih bisa menguji di sumur. Masa depan. Universitas. Kami belum memiliki seorang mahasiswa sejauh ini, dan akhirnya ada bayi yang pandai sekolah, tetapi sudah tidak ada. Geda Suang berkata dengan sedih, salahkan aku. Paman Ge, hidup atau mati terserah Anda, saya tidak menyalahkan Anda. Ye Kiu menghibur, dan kemudian berkata, orang kedua yang meninggal adalah pemuda yang menyelamatkan tubuh anak keluarga Meng. Ya. Geda Suang mengangguk. Bawa aku ke tempat kematiannya. Ketika Ye Kiu pergi, dia melihat kembali ke sumur. Dia masih tidak mau mengerti, mengapa ketidakberdayaan di dalam sumur begitu kuat. Masuk akal bahwa hanya saja seorang anak mati di dalamnya, jadi ketidakberdayaan seharusnya tidak begitu kuat. Dokter Ye, apa yang kamu lihat? Geda Suang bertanya ketika Ye Kiu sering melihat ke belakang. Tidak ada apa-apa. Saya tidak tahu mengapa, Ye Kiu memiliki naluri yang kuat, rahasia apa yang tampaknya tersembunyi di sumur ini. Geda Suang membawa Ye Kiu ke jalan tanah di desa. Melewati sepanjang jalan, pemandangannya sangat indah. Namun, desa Mogan sangat miskin, dan setiap rumah tangga penuh dengan rumah Ubin. Pintu setiap rumah ditutup, menambahkan lapisan horor ke desa ini. Paman G, sebelum pemuda itu meninggal, apakah dia berteriak seperti lauli? Tanya Ye Kiu. Tidak. Geda Suang selesai menjawab, dan kemudian berkata, tapi. Tapi apa? Ye Kiu bertanya dengan tergesa-gesa. Tetapi pemuda itu menari sebelum dia meninggal. Menurut deskripsi ibunya, itu adalah tarian yang sama yang dilakukan lauli sebelum kematiannya. Oh. Mata Ye Kiu berkedip. Geda Suang melanjutkan, mereka yang mati secara misterius, sebelum meninggal, tampaknya telah menari, yang sangat aneh. Ini benar-benar aneh. Ye Kiu mengikuti. Sebelum dia meninggal, dia menari, situasi seperti ini hampir tidak pernah terdengar. Tak lama kemudian, dia sampai di rumah pemuda itu. Hanya ada satu wanita tua berambut abu-abu yang tersisa di rumah ini. Dia adalah ibu dari almarhum. Setelah Geda Suang menjelaskan niatnya, wanita tua itu membuka pintu dan membiarkan Ye Kiu dan yang lainnya memasuki rumah. Ye Kiu bertanya kepada wanita tua itu dengan hati-hati, dan situasinya pada dasarnya sama dengan yang dijelaskan oleh Geda Suang. Pemuda itu mati mendadak. Sebelum dia meninggal, dia menari untuk sementara waktu. Selain itu, tidak ada yang luar biasa. Menurut wanita tua itu, putranya bekerja di rumah bertani sebelum dia menyelesaikan sekolah dasar, dan dia tidak pernah belajar menari. Keraguan di hati Ye Kiu bahkan lebih berat. Dia masih tidak mengerti mengapa orang-orang itu menari sebelum mereka mati. Apakah itu benar-benar tubuh bagian atas hantu, seperti yang dikatakan penduduk desa? Bab 427 Keluar dari rumah wanita tua itu, Geda Suang bertanya kepada Ye Kiu, Dokter Ye, Anda berasal dari kota besar. Anda berpengetahuan luas. Pernahkah Anda melihat situasi seperti ini di desa kami sebelumnya? Tidak. Jangan bilang aku belum pernah melihatnya, Ye Kiu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Geda Suang berkata, saya melaporkan ke atas bahwa itu kusta. Sekarang tampaknya penyakit di desa kami mungkin bukan penyakit menular. Mungkin benar-benar angker seperti yang mereka katakan. Ye Kiu berkata, Paman G, apakah itu manusia atau hantu? Aku akan membantumu menyelidiki masalah ini dengan jelas. Keduanya akan pergi ke rumah almarhum berikutnya, dan pada saat ini, Chen Lao San kembali. Di belakang Chen Lao San, diikuti oleh Lao Siang, Su Xiaosiao dan Fu Yanjie. Ketiganya mengenakan pakaian pelindung dan masker, dan membungkus diri dengan erat, seperti pangsit beras. Direktur, kami juga membawakanmu satu set pakaian pelindung, bukan? Novel Su Xiaow. Tidak butuh. Meskipun dia tidak tahu, Ye Kiu pada dasarnya yakin bahwa penyakit di desa Mogang bukanlah penyakit menular. Karena Deda Zuang telah menjaga desa baru-baru ini, jika itu benar-benar penyakit menular, maka mereka sudah lama terinfeksi. Direktur, ayo pakai, lebih aman. Lao Siang membujuk. Ini benar-benar tidak perlu, kata Ye Kiu, terlalu panas untuk memakai pakaian pelindung di musim panas. Karena kamu tidak memakainya, Direktur, maka aku juga tidak akan memakainya. Setelah novel Su Xiaow, dia melepas topengnya dan melepas pakaian pelindungnya tiga atau dua kali. Saat melihat wajah aslinya, Chen Lao San tercengang oleh kecantikan Su Xiaosiao. Bukan hanya dia, tetapi Deda Zuang dan beberapa penduduk desa juga tercengang. Ini adalah seorang dokter, itu adalah peri. Panas sekali, aku tidak akan memakainya lagi. Fu Yan Jie juga melepas baju pelindungnya. Melihat semua orang tidak mengenakan pakaian pelindung, Lao Siang tidak punya pilihan selain pergi. Kalian datang dengan sangat cepat. Ye Kiu tersenyum. Kami membersihkan tadi malam, dan kami berangkat pada pukul 12 malam, Xiaopang mengemudikan mobil. Lao Siang berkata, setelah Xiaopang mengetahui situasinya, dia mengejukan diri untuk datang. Fu Yan Jie mengambil percakapan dan berkata, jalannya terlalu rusak, jika tidak, kita bisa sampai di sana lebih awal. Ye Kiu memuji Fu Yan Jie, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Direktur, sudahkah Anda mengetahuinya? Lao Siang bertanya, Su Xiaosiao dan Fu Yan Jie juga menatap Ye Kiu. Aku belum mengetahuinya, apakah kalian semua mengerti situasinya? Ye Kiu bertanya. Lao Siang menjawab, dalam perjalanan ke sini sekarang, Chen Laosan memberitahu kami sedikit. Ya. Ye Kiu mengangguk, dan berkata, situasi di sini agak aneh. Saya mengunjungi adegan kematian orang mati, dan masih ada beberapa tempat yang belum saya kunjungi. Untuk menghemat waktu, kami berempat dibagi menjadi dua kelompok dan bertindak secara terpisah. Siapa kau denganku? Fu Yan Jie membuka mulutnya dan hendak berbicara, Su Xiaosiao memimpin dan memeluk lengan Ye Kiu. Direktur, saya ingin mengikuti Anda. Dalam sekejap, Ye Kiu merasakan tekanan yang mencengangkan di lengannya. Nisi kecil ini sangat galak. Chen Lao San melihat lengan Su Xiaosiao yang memegang Ye Kiu, sopan santunya intim, dan dia tidak bisa tidak melirik Geda Zuang. Bab 428 Geda Zuang segera berkata kepada Ye Kiu, Nye In Lo, aku akan mengikutimu juga. Nye In Lo? Su Xiaosiao tercengang, memandang Geda Zuang, dan kemudian pada Ye Kiu. Lao Siang dan Fu Yan Jie juga bingung. Ye Kiu juga sedikit terdiam, Geda Zuang tiba-tiba memanggilnya seperti itu, jelas dia memberikan obat tetes mata padanya. Hahaha, tahukah kamu, dokter Ye adalah pria Kin Wan, dan Kin Wan adalah keponakanku, kata Geda Zuang sambil tersenyum. Dia awalnya berpikir bahwa setelah dia menyebut nama Kin Wan, Su Xiaosiao akan pensiun. Siapa tahu, Su Xiaosiao tidak melepaskan lengan Ye Kiu, tetapi tersenyum dan berkata, jadi, kakak iparku juga ada di sini. Dia tinggal di kota, kata Ye Kiu. Su Xiaosiao memeluk lengan Ye Kiu dan bertanya, Direktur, kemana kita akan pergi selanjutnya? Geda Zuang melirik Su Xiaosiao, dan merasa sedikit tidak senang. Saya mengatakan semuanya, dokter Ye adalah keponakan saya, mengapa Anda masih memegang lengannya? Tak tahu malu? Dunia semakin buruk? Wanita ini tidak serius? Geda Zuang mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Baiklah, kalau begitu, Xiaosiao akan bersamaku, dan Tuan Siang kamu dan Fu Yanjie akan bersama. Kami akan mengunjungi keluarga almarhum secara terpisah dan menyelidiki tempat kematian. Ye Kiu berkata, pastikan untuk membuat detail catatan. Direktur, jangan khawatir, kami akan melakukannya dengan baik, kata Lao Siang. Ye Kiu segera berkata kepada Geda Zuang, Paman Ge, kami tidak akrab dengan tempat di mana kami dilahirkan, tolong atur dua orang untuk menemani rekan-rekan saya untuk melindungi keselamatan mereka. Oke. Geda Zuang segera memerintahkan, Chen Laosan, Ding Lao R, kamu menemani dua dokter ini. Chen Laosan dan pria paruh baya lainnya berdiri. Setelah kunjungan, kita akan pergi ke rumah Paman Ge untuk bertemu. Oke Paman Ge? Ye Kiu bertanya pada Geda Zuang. Tentu saja. Geda Zuang berkata, aku akan memanggil bibi dan bibiku dan membiarkannya menyiapkan makan siang di rumah. Maka itu akan merepotkan. Ye Kiu berkata dengan sopan. Tidak masalah. Setelah Geda Zuang selesai berbicara, dia melirik Su Xiaosiao lagi dan berpikir, mengapa wanita ini tidak melepaskan keponakanku? Saat ini, semua orang bertindak secara terpisah. Su Xiaosiao sedang berjalan dan mengambil foto, penuh dengan hal-hal baru tentang segala sesuatu di pegunungan. Pukul 11 pagi. Kunjungan berakhir. Tim medis bertemu di rumah Geda Zuang. Rumah Geda Zuang juga merupakan rumah Ubin, tetapi rumahnya bercat putih. Ada sofa dan TV berwarna, dapat dilihat bahwa kondisi di rumahnya jauh lebih kaya daripada penduduk desa. Semua orang duduk berkelompok. Ye Kiu berkata, mari kita simpulkan situasinya dulu. Setelah itu, semua orang membicarakan situasi yang mereka kunjungi, dan situasinya pada dasarnya sama. Semua orang mati-mati aneh setelah menari tarian aneh. Ye Kiu berkata, sekarang ada dua pertanyaan. Pertama, kemana mayat almarhum pergi? Kedua, mengapa orang mati menari sebelum mereka mati? Bagaimana menurutmu? Lau Siang, kamu berbicara dulu. Lau Siang ragu-ragu dan berkata, saya seorang dokter. Saya harus percaya pada sains. Tetapi direktur, seperti situasi di desa Mogang, belum pernah terjadi sebelumnya. Praktik ini sepertinya benar-benar tidak dilakukan oleh manusia. Apakah benar-benar ada hantu? Su Siang-O Siang tampak ketakutan, mengusap lengan Ye Kiu dengan dadanya, dan berkata dengan lembut, Direktur, Anda ingin melindungi saya, saya takut. Melihat adegan ini, Geda Zuang melirik Su Siang-O Siang dengan tidak nyaman, dan mendengus dalam hatinya, apa yang harus ditakuti, bahkan jika ada hantu, maka hantu takut padamu, karena kamu adalah periwanita. Kamu harus memberitahu Wan R ketika kamu melihat ke belakang, biarkan dia mengawasi dokter Ye. Gadis kecil ini, yang cantik dan bertubuh baik, lebih muda dari Wan R, dan dia suka bertingkah seperti bayi. Setelah waktu yang lama, sulit untuk membuat dokter Ye tidak bergeming. Ketika itu terjadi, Wan R akan terluka. Geda Zuang berkata dalam hatinya. Fu Yanjie melanjutkan, saya seorang ateis yang teguh. Saya tidak percaya bahwa ada hantu di dunia ini. Oleh karena itu, mayat-mayat itu pasti disebabkan oleh manusia. Adapun siapa yang melakukannya, mengapa kamu mencuri mayatnya? Saya tidak tahu ini. Omong-omong, Direktur, kata Fu Yanjie, saya menemukan fenomena aneh. Bab 429 Ketika Fu Yanjie mengatakan bahwa dia telah menemukan sesuatu, semua mata langsung tertuju padanya. Apa yang kamu temukan? Tanya Ye Kiyo. Fu Yanjie berkata, saya menemukan bahwa, kecuali anak pertama yang meninggal di sumur, almarhum lainnya berusia di bawah 45 tahun, dan semua yang mati adalah orang dewasa muda. Ye Kiyo telah menemukan fenomena ini sejak lama. Laus Yang berkata, bukankah ini petunjuk? Fu Yanjie berkata, kita bisa memikirkannya, mengapa orang dewasa muda, bukan orang tua, yang mati? Jika itu benar-benar penyakit menular, orang tua itu memiliki resistensi terburuk, dan seharusnya mereka yang mati. Jadi, saya menyimpulkan bahwa penyakit di desa Mogang bukanlah penyakit menular. Setelah mendengar ini, semua orang terdiam. Saya pikir analisis Yaopang masuk akal, jadi mari kita tunggu sampai makan siang, kami akan terus menyelidiki. Juga dibagi menjadi dua kelompok tindakan. Saya pergi ke kuburan untuk menyelidiki, dan saya selalu mengambil sampel dari Anda. Fokusnya adalah pada air dan tanah di desa Mogang untuk melihat apakah ada sumber infeksi. Begitu suara Yekyu jatuh, Su Syao Syao berkata, Direktur, aku ingin pergi bersamamu. Alis Gda Suang bergetar. Apa yang ingin dilakukan wanita ini? Ingin merayu keponakan saya? Tidak mungkin. Terlepas dari pikiran Anda yang bengkok, Dokter Ye adalah keponakan saya dan Anda tidak akan pernah diizinkan untuk berhasil. Gda Suang memikirkan ini dan berkata, Dokter Ye, saya akan menemani Anda ke pemakaman. Dokter Su, Anda seorang gadis, jadi jangan pergi. Jika Anda ketakutan, itu akan buruk. Aku berani, aku tidak takut. Su Syao Syao menegakkan dadanya, seolah mengatakan bahwa keberanianku sebesar dadaku. Gda Suang terus membujuk, Dokter Su, Anda tidak tahu, kuburan berantakan dan peti mati masih tergeletak di sekitar. Saya khawatir Anda akan mengalami mimpi buruk di malam hari setelah menonton adegan itu. Saya tidak takut. Sebelum Su Syao Syao selesai berbicara, Gda Suang berkata lagi, ini musim panas dan ada banyak ular berbisa di gunung. Apakah kamu tidak takut? Aku tidak takut. Su Syao Syao tidak memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Mendengar ini, semua orang memandang Su Syao Syao, jelas sedikit terkejut. Toh, cewek zaman sekarang manja dan takut melihat kecoa, apalagi ular berbisa. Tanpa diduga, Su Syao Syao tidak takut, dan ekspresinya sepertinya tidak berbohong. Su Syao Syao mengikuti dan berkata, bahkan jika saya digigit ular berbisa, Direktur Ye akan memperlakukan saya, kan, Direktur Ye. Ye Q tersenyum. Gda Zuang sangat marah sehingga dia memarahi Su Syao Syao sebagai fixen kecil, tanpa rasa malu. HMPH, apakah Anda pikir saya tidak bisa berurusan dengan Anda dengan cara ini? BAP 430 Gda Zuang memutar matanya dan berkata, ada aturan di desa kami bahwa wanita di kuburan tidak diizinkan pergi. Chen Laosan bertanya, Kepala desa, kapan desa kami memiliki aturan ini? Mengapa saya tidak tahu? Rekan setim babi, Gda Zuang menatap Chen Laosan dengan sengit, dan berkata dengan marah, saya baru saja membuat aturan ini. Mengapa? Apakah Anda punya pendapat? Chen Laosan dengan cepat menutup mulutnya. Ye Q tahu pikiran Gda Zuang dengan jelas, dan berkata sambil tersenyum, karena ada aturan seperti itu di desa, maka Syao Syao kamu dan Laosyang mereka. Direktur Ye, aku ingin pergi denganmu. Su Syao Syao berkata dengan lembut. Khawatir bahwa Ye Q tidak dapat menahan pesona Su Syao Syao, Gda Zuang berkata dengan tergesa-gesa, dokter Ye, meskipun Anda adalah kapten tim medis di desa ini, kata-kata saya lebih baik dari Anda. Saya sarankan Anda tidak mengambil dia. Ye Q mengangguk, dan berkata kepada Su Syao Syao, Syao Syao, patuh, kamu dan Laosyang mereka bersama. Tugas Laosyang sangat berat, kamu membantu mereka. Terlepas dari apakah Su Syao 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 suka atau tidak, Ye Q memberitahu Laosyang, Syao Syao akan bersamamu, dia seorang gadis, kamu merawatnya dengan baik. Direktur, jangan khawatir, kami akan melindungi anak-anak kecil. Laosyang tersenyum. Pada saat ini, istri Gda Zuang menyiapkan makan siang, yang merupakan hidangan petani yang sangat otentik. Untuk menyambut Ye Q dan tim medis, istri Gda Zuang secara khusus memasak buku jari babi yang diawetkan, dagingnya sangat harum sehingga semua orang meneteskan air liur. Oke, semua orang harus makan dulu. Hanya ketika perut mereka terisi mereka dapat memiliki energi untuk bekerja. Setelah Ye Q selesai berbicara, semua orang tidak sabar untuk duduk di meja makan. Selama makan, Gda Zuang juga minum dua tael anggur putih bersama Ye Q. Setelah makan, semua orang berpisah. Di bawah kepemimpinan Gda Zuang, Ye Q langsung pergi ke kuburan. Dalam perjalanan, Gda Zuang berkata sambil tersenyum, Dokter Ye, saya tidak akan membiarkan Dokter Su mengikuti Anda ke pemakaman. Apakah Anda akan marah? Tentu saja tidak. Ye Q berkata, apakah di desamu tidak ada peraturan? Wanita tidak boleh datang ke kuburan. Meskipun aku kapten tim medis, aku tidak bisa melanggar peraturanmu, kan? Faktanya, desa kami tidak memiliki aturan ini. Gda Zuang berkata, saya mengarangnya. Tentu saja aku tahu kau mengarangnya. Apa pendapat Anda? Apakah saya tidak jelas? Ye Q berkata dalam hatinya. Dokter Ye, apakah Anda sangat bingung, mengapa saya harus membuat aturan untuk mencegah Dokter Su mengikuti Anda? Tanya Gda Zuang. Yah, aku agak bingung. Ye Q pura-pura tidak tahu apa-apa, dan bertanya, Paman Ge, mengapa kamu melakukan ini? Tentu saja, untuk kebaikanmu sendiri. Gda Zuang berkata, bagaimanapun, Anda adalah Wan R, Dokter Ye. Jika Anda berjalan terlalu dekat dengan wanita lain, bahkan jika Wan R tidak mengatakan apa-apa, orang luar akan bergosip. Lihat itu Dokter Su, gayanya terlalu berani. Kamu tahu bahwa kamu punya istri, dan kamu memegang tanganmu di setiap kesempatan. Aku tidak tahu, aku pikir dia pacarmu. Gda Zuang berkata dengan nada sungguh-sungguh, Dokter Ye, Anda telah menjabat sebagai kapten tim medis di usia muda, dan Anda juga direktur rumah sakit. Anda memiliki masa depan yang cerah. Paman melakukan ini demi masa depanmu. Banyak pria di posisi tinggi berakhir dengan sesuatu yang salah dengan hubungan antara pria dan wanita. Paman tidak ingin melihatmu seperti pria itu. Meskipun Wan R telah menikah dan memiliki anak, dia tampan dan berbudi luhur. Denganmu, dia pasti akan menjadi penolongmu yang baik. Gda Zuang hampir berkata, Kin Wan sudah cukup untukmu, dan kamu tidak diperbolehkan makan di mangkuk sambil melihat pot. Paman G, Terima kasih atas pengingatmu, aku akan memperhatikannya di masa depan. Ye Kiu tahu bahwa Gda Zuang baik hati. Kamu bisa berpikir begitu, Paman sangat senang. Gda Zuang ragu-ragu, lalu berkata, Keponakan, Menantu, ada kalimat, saya tidak tahu apakah tidak pantas untuk mengatakannya. Ye Kiu tersenyum dan berkata, Paman G, ada sesuatu antara kamu dan aku, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Gda Zuang berkata, Dokter Su, wanita ini, saya tidak berpikir dia tidak bersalah seperti yang terlihat di luar. Saya khawatir dia mungkin tidak nyaman ketika dia muncul di sebelah Anda. Anda harus berhati-hati. Saya akan. Ye Kiu mengatakan itu, tapi dia tidak mempedulikannya. Apa yang bisa dimiliki seorang gadis cantik dengan kulit putih dan dada serta paha yang panjang? Bahkan jika ada pikiran buruk, itu hanya mengingini tubuh saya. Gda Zuang tidak mengatakan lebih banyak, karena kuburan ada di sini. Bab 431. Makamnya ada di gunung. Ketika dia pertama kali datang ke sini, Ye Kiu pertama kali melihat enam peti mati hitam pekat tergeletak di lereng bukit secara sewenang-wenang. Kemudian, saya melihat beberapa lubang tanah, beberapa karangan bunga, dan tempat tidur. Adegan itu berantakan. Paman G, semua yang meninggal dikuburkan di sini? Ye Kiu bertanya. Ya. Gda Zuang bersenandung. Ye Kiu berjalan mondar-mandir di sekitar peti mati dan lubang tanah, mencoba menemukan petunjuk darinya, butuh setengah jam untuk tidak menemukan petunjuk yang berharga. Sepertinya kamu hanya bisa menggunakan kartu hol. Ketika Gda Zuang tidak memperhatikan, Ye Kiu membisikkan mantra di mulutnya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan mulai menggambar pelacak. Ye Kiu berpikir, karena dia tidak memiliki petunjuk, dia akan melacak mayatnya. Selama kamu menemukan mayat-mayat yang hilang itu, kejadian-kejadian aneh di desa Mogang mungkin bisa memecahkan misteri tersebut. Segera, udara hitam yang lebih tipis dari sehalai rambut melayang di depan mata Ye Kiu. Pergilah! Ye Kiu minum dengan suara rendah. Dalam sekejap, energi hitam terbang keluar, dan setelah melayang di sekitar kuburan beberapa kali, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bagaimana situasinya? Ye Kiu terkejut, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Datang lagi. Kemudian Ye Kiu menggambar pelacak lain. Tanpa diduga, situasinya sama seperti sebelumnya, setelah beberapa putaran udara hitam di sekitar kuburan, tiba-tiba menghilang. Pelacak tidak valid? Ye Kiu sedikit tertekan. Awalnya, dia penuh percaya diri pada pelacak. Siapa yang tahu ini akan menjadi hasilnya? Bagaimana cara melakukannya? Geda Zuang bertanya, Dokter Ye, Sudahkah Anda mengetahuinya? Ye Kiu menggelengkan kepalanya. Geda Zuang mengutuk dan berkata, benda ini benar-benar jahat. Jika orang mati, bahkan mayatnya telah menghilang. Apa-apaan ini? Belum lagi dia bingung, Ye Kiu juga bingung. Paman Ge, karena tidak ada petunjuk yang ditemukan di sini, mari kita selalu memeriksanya, kata Ye Kiu. Ya. Geda Zuang mengangguk, lalu menatap Ye Kiu dengan curiga, dan bertanya, Dokter Ye, apakah Anda ingin melihat situasinya atau menemui Dokter Su? Aku sudah memberitahumu begitu banyak sebelumnya, untuk apa-apa? Dokter Ye, mengapa Anda tidak mendengarkan? Saya telah mengatakan bahwa Dokter Su, wanita ini tidak sesederhana kelihatannya, Anda harus menjauh darinya. Ye Kiu tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata, Paman Ge, aku melakukan bisnis, bukan untuk Su Xiao Xiao. Yang terbaik adalah seperti ini. Geda Zuang mengancam Ye Kiu, dan berkata, jika Anda melakukannya untuk Dokter Su, maka saya akan memberitahuan R. tentang ini, dan melihat bagaimana Wanner membersihkan Anda. Ye Kiu tersenyum dan berkata, lihat apa yang kamu katakan, apakah aku terlihat seperti orang yang setengah hati? Aku tidak tahu apakah kamu setengah hati, tapi aku yakin Dokter Su tidak baik padamu. Geda Zuang mengingatkan lagi, kamu harus berhati-hati padanya. Begitu. Paman Ge, cepatlah memimpin jalan. Ye Kiu tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang Su Xiao Xiao. Masih kalimat yang sama, apa yang bisa dimiliki seorang gadis manis dengan kulit putih dan payudara dan paha yang indah? Geda Zuang memimpin Ye Kiu dan dengan cepat menemukan Lao Siang di desa. Lao Siang sedang mengambil sampel dengan Su Xiao Xiao dan Fu Yan Jie. Direktur, apakah Anda di sini? Melihat Ye Kiu, selalu menyapanya dengan tergesa-gesa. Bab 432 Bagaimana? Apakah kamu menemukannya? Ye Kiu bertanya. Lao Siang menjawab, sumber air telah diambil sampelnya, tidak peduli apakah itu air keran atau air sumur, tidak ada racun di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber air adalah normal. Di mana tanahnya? Ye Kiu bertanya lagi. Fu Yan Jie berkata, tanah telah diambil sampelnya dan diselidiki, dan tidak ada masalah. Su Xiao Xiao mengikuti, pada dasarnya sekarang pasti tidak ada penyakit menular di desa Mogang. Ye Kiu terdiam. Hasil ini sedini yang dia harapkan. Namun, karena itu bukan penyakit menular, mengapa penduduk desa Mogang meninggal? Direktur, apa yang Anda temukan di sana? Lao Siang bertanya. Ye Kiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kemajuan. Ini pertama kalinya saya menemukan hal yang aneh ketika saya tumbuh seperti ini. Ini benar-benar jahat. Fu Yan Jie berkata, apakah mungkin benar-benar ada hantu di dunia ini? Semua orang terus mencari, ingat, dan lebih berhati-hati. Perintah Ye Kiu. Ya. Jawab Siang Tua. Direktur, Bisakah aku meminjamkanmu sesuatu? Su Xiao Xiao berkata tiba-tiba. Sebelum Ye Kiu berbicara, Geda Zuang mengerutkan kening dan bertanya, Dokter Su, apa yang ingin Anda lakukan? Pemandangan di sini sangat indah. Aku ingin berfoto dengan sutradara. Setelah novel Su Xiao, dia bersandar di pelukan Ye Kiu dan mengambil selfie dengan ponselnya. Wajah Geda Zuang tidak senang, dan dia terus memarahi Su Xiao Xiao, seorang fiksen, tanpa rasa malu. Setelah foto diambil, Su Xiao Xiao berkata, sutradara, kamu sangat tampan. Jika kamu menjadi aktor, kamu pasti akan menjadi hit besar. Ye Kiu tersenyum dan berkata, kamu juga sangat cantik. Yaitu, saya seorang gadis muda yang tak terkalahkan dan cantik. Su Xiao Xiao menunjuk ke foto dia dan Ye Kiu. Ye Kiu ditelepon, dan berkata secara misterius, Direktur, saya tiba-tiba menemukan sebuah rahasia. Apa rahasianya? Kami punya suami dan istri. Dahi. Geda Zuang tidak bisa menahannya lagi, dan Cong Su Xiao Xiao berteriak, jangan bicara omong kosong di sana. Dokter Ye sudah menikah, dan kamu tidak memiliki hubungan denganmu. Aku bercanda dengan Direktur Ye, terserah padamu. Su Xiao Xiao kembali. Mengapa itu tidak penting bagi saya? Geda Zuang berkata, Dokter Ye adalah keponakan saya. Su Xiao Xiao melengkungkan bibirnya dan berkata, Direktur Ye masih bosku. Apakah menurut Anda pantas bagi bawahan Anda untuk membuat lelucon seperti itu dengan bos Anda? Itu tidak ada hubungannya denganmu, Pak Tua. Kamu gadis kecil pembohong, berani mengatakan bahwa aku sudah tua, percaya atau tidak aku akan merokok kamu? Geda Zuang marah. Su Xiao Xiao terjun langsung ke pelukan Ye Q dan berteriak keras, Direktur, dia akan memukulku, Kamu, Geda Zuang tidak menyangka Su Xiao Xiao memainkan tangan seperti itu, menggigil karena marah. Yah, urusan bisnis. Ye Q mendorong Su Xiao Xiao menjauh dan berkata, Kamu dan Lao Siang akan terus menyelidiki. Paman Ge, ayo cari di tempat lain. Ye Q menarik Geda Zuang. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, satu hari berlalu. Tim medis tidak menemukan apa-apa. Di malam hari, semua orang tinggal di rumah Geda Zuang. Sebelum tidur, Ye Q berjalan di luar pintu dan melihat ke atas, dan menemukan bahwa udara mati di atas desa Mogang masih ada. Paman Ge, biarkan semua orang memperhatikan. Aku khawatir masih akan ada kematian di desa. Geda Zuang menghela nafas dan berkata, Saya tidak tahu dosa apa yang telah dilakukan. Tuhan ingin menghukum desa kita seperti ini. Tidak peduli bagaimana orang-orang itu mati, aku yakin cepat atau lambat akan jelas, Paman Ge, istirahatlah lebih awal. Setelah Ye Q selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Lebih dari jam 10 malam. Ada ketukan di pintu kamar Ye Q, dan Geda Zuang berteriak di luar pintu, Dokter Ye, cepat bangun, Chen Laosan sudah mati. Bab 433 Ye Q buru-buru mengenakan pakaiannya, membuka pintu, dan melihat Geda Zuang berdiri di luar, bertanya, Ada apa? 20 menit yang lalu, Chen Laosan meninggal. Itu sama dengan situasi mereka yang meninggal sebelumnya. Setelah menari, dia meninggal. Geda Zuang berkata, Dokter Ye, saya akan membawa Anda ke rumah Chen. Bagus. Ye Qigang setuju bahwa Lao Siang, Fu Yanjie dan Su Xiaosiao juga berdandan dan keluar dari kamar. Tuan Ge, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa seseorang sudah mati, siapa yang mati? Lao Siang bertanya. Chen Laosan sudah mati, kata Geda Zuang. Fu Yanjie melebarkan matanya dan berkata, Tidak mungkin, Chen Laosan masih bersama kita di siang hari. Bagaimana dia bisa mati? Ini benar-benar mati, sama seperti orang-orang aneh yang mati sebelumnya, tidak ada tanda-tanda. Ye Qigang berkata, Lao Siang, kamu membawa semuanya, dan bersiap untuk melakukan otopsi untuk Chen Laosan. Lao Siang dan Fu Yanjie segera kembali ke kamar untuk mengambil barang-barang. Ye Qigang mengikuti, sedikit, kamu hanya tinggal di rumah dan istirahat yang baik. Su Xiaosiao segera memeluk lengan Ye Qigang dan berkata, Direktur, aku ingin bersamamu, aku takut. Ye Qigang berkata, jangan takut, rumah Paman Ge sangat aman. Kamu tinggal di rumah dan jangan keluar. Tidak, aku akan bersamamu. Su Xiaosiao memegang lengan Ye Qigang. Geda Zuang melirik Su Xiaosiao dengan dingin, dan berkata, kami tidak pergi ke teater, tetapi ke tempat kematian. Apakah kamu ingin pergi? Tentu saja saya ingin pergi. Su Xiaosiao, saya seorang dokter. Hanya ketika seorang dokter berada di tempat kejadian, dia dapat mengetahui dengan lebih baik penyebab kematian almarhum. Geda Zuang berkata, malam ini, ada begitu banyak ular di tanah. Bagaimana jika kamu digigit ular? Tuan Ge, kamu harus sangat mengkhawatirkan dirimu sendiri. Aku sangat imut. Mengapa ular itu mau menggigitku? Su Xiaosiao tersenyum. Ular paling suka menggigit gadis kecilmu dengan kulit halus dan daging empuk. Itu belum tentu benar. Ular punya mata untuk membedakan siapa yang terlihat baik dan siapa yang tidak. Alis Geda Zuang bergetar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Maksudmu aku jelek? Bukan. Su Xiaosiao terkikik. Kamu gadis kecil, tidak hanya memarahiku, tetapi juga merayu keponakan dan menantuku, itu benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang kamu katakan tidak tahu malu? Mata Su Xiaosiao tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menatap Geda Zuang dan berkata, kamu coba lagi. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Aku, Geda Zuang tiba-tiba memperhatikan ekspresi di mata Su Xiaosiao, jantungnya menegang, dan dia menelan sisa kata-kata itu dengan tiba-tiba. Saya tidak tahu mengapa, Geda Zuang hanya merasa bahwa mata Su Xiaosiao seperti mata ular beludak, sangat dingin, membuat punggungnya dingin. Apakah wanita ini benar-benar hanya seorang dokter? Bagaimana bisa ada sorot mata yang begitu mengerikan? Siaosiao, karena kamu akan pergi, hati-hati. Kata Yekiyu. Terima kasih, Direktur. Su Xiaosiao tersenyum senang. Pada saat ini, Lao Xiang dan Fu Yanjie sama-sama keluar dengan ransel. Ayo pergi. Setelah Geda Zuang berkata, dia membawa semua orang ke rumah Chen dengan tergesa-gesa. Keluarga Chen tinggal di sebuah rumah ubin besar di sisi timur desa. Ketika Yekiyu dan yang lainnya tiba, peti mati itu berhenti di tengah aula, dan seorang wanita paruh baya berusia lima puluhan menangis sambil memegang peti mati. Bab 434. Di kursi di sebelahnya, seorang lelaki tua sedang duduk, berkeringat dan menyeka air matanya. Di dalam dan di luar rumah, masih ada beberapa orang dewasa muda yang membantu. Melihat adegan ini, hidung Geda Zuang sakit, dan dia berkata, Lao Sanchen bahkan tidak meminta seorang istri, jadi dia melepaskannya. Orang tuanya bahkan tidak akan memiliki seseorang untuk mengirim akhir. Saya tidak percaya. Saya masih berbicara dan tertawa bersama kami di siang hari, tetapi dalam sekejap mata, orang-orang menghilang. Lao Siang juga sangat sedih. Fu Yanjie mengikuti, Chen Lao San adalah pria yang baik. Pada siang hari, dia memetik jeruk dan memberikannya kepada kita. Ya, Chen Lao San memang orang baik, tapi sayang sekali orang baik tidak berumur panjang, orang jahat hidup selama ribuan tahun. Su Xiaosiao menghela nafas. Ye Q menoleh dan melirik Su Xiaosiao. Kata-katanya sepertinya berarti sesuatu? Dokter Ye, tolong, apapun yang terjadi, Anda harus membantu kami menyelidiki masalah ini dengan jelas. Geda Zuang memohon. Ye Q dengan sungguh-sungguh berkata, Paman Ge, jangan khawatir, saya akan menemukan kebenaran dan menghibur Chen Lao San dan roh orang mati di langit. Terima kasih. Geda Zuang berterima kasih padanya, memimpin ke dalam rumah, menghibur orang tua Chen Lao San untuk sementara waktu, dan kemudian memperkenalkan identitas Ye Q lagi. Setelah mendengar bahwa Ye Q adalah kapten tim medis, yang datang untuk menyelidiki urusan desa Mogang, orang tua Chen Lao San menjatuhkan diri dan berlutut di depan Ye Q dan berkata sambil menangis, Dokter Ye, tolong, Anda harus menemukan pembunuh yang membunuh anak saya. Ketika anak saya meninggal, matanya masih terbuka. Dia tidak bisa menyipikan mata. Ye Q dengan cepat membantu orang tua Chen Lao San dan berkata, Yakinlah, kalian berdua, aku pasti akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Kemudian, Ye Q bertanya lagi pada Ibu Chen Lao San, Didi, Anda baru saja mengatakan bahwa Chen Lao San terbunuh. Apakah ada bukti? Ibu Chen Lao San berkata, putra saya baik-baik saja ketika dia pulang pada malam hari. Saat makan malam, dia minum dua suap air seni kucing bersama ayahnya. Ketika kami semua tertidur, tiba-tiba saya mendengar gerakan di aula. Ketika kami keluar untuk melihat, anak saya sebenarnya menari. Ayah saya dan saya segera memanggilnya, tetapi dia bahkan tidak mendengar bagaimana dia memanggilnya, dan terus menari. Setelah beberapa saat, orang-orang itu pergi. Dokter Ye, kamu bilang dia tidak terbunuh, bagaimana dia mati? Tidak ada bukti, itu hanya spekulasi. Didi, saya ingin membuka peti mati untuk melakukan otopsi untuk Chen Lao San, apakah menurut Anda tidak apa-apa? kata Ye Kiu. Ibu Chen Lao San ragu-ragu dan bertanya, dokter Ye, apakah otopsi akan sedikit sulit? Tidak perlu. Ye Kiu berkata, almarhum adalah yang besar. Kami tidak akan membiarkan Chen Lao San kehilangan rambut. Selain itu, dia masih teman kami. Wanita tua itu merasa lega dan mengangguk. Siang tua, Fatih, kalian bisa membantu. Ye Kiu dan Lao Siang Fu Yan Jie mengangkat tutup peti mati bersama-sama dan meletakkannya di tanah dengan hati-hati. Kemudian, ketiganya mengenakan sarung tangan putih, mengangkat Chen Lao San dari peti mati lagi, membuka ikatan kain kafan Chen Lao San, dan memulai otopsi. 20 menit kemudian, otopsi selesai. Bagaimana? Tanya Ye Kiu. Lao Siang menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak menemukan apapun. Fu Yan Jie berbisik, Direktur, saya khawatir itu akan membutuhkan otopsi. Tidak perlu. Ye Kiu berkata, aku telah melihatnya. Tidak ada bekas luka yang jelas di tubuh Chen Lao San dan tidak ada keracunan. Bahkan jika dibedah, tidak akan ada keuntungan. Lalu bagaimana Chen Lao San mati? Fu Yan Jie bertanya, dan semua orang memandang Ye Kiu. Ye Kiu berkata, untuk memberitahumu, aku tidak tahu bagaimana dia meninggal. Mendengar ini, semua orang terkejut. Seharusnya tidak. Mayat itu tepat di depanmu. Bagaimana mungkin tidak ada petunjuk? Direktur, apakah kita melewatkan sesuatu? Tanya Lao Siang. Saya hanya menemukan satu masalah, yaitu, sebelum Chen Lao San meninggal, sirkulasi darahnya sangat cepat. Ini harus dikaitkan dengan tariannya. Ye Kiu berkata, selain itu, mayat ini sangat normal. Untuk sementara, suasana hati semua orang sedikit tertekan. Metode kematian ini sangat aneh. Tiba-tiba, Ye Kiu berkata, meskipun otopsi tidak menghasilkan apa-apa, kebenarannya tidak jauh dari kita. Bab 435. Mendengar apa yang Ye Kiu katakan, semua orang terkejut. Direktur Ye, mengapa Anda mengatakan ini? Lao Siang bertanya. Yang lain juga menatap Ye Kiu. Paman Ge, keluarlah bersamaku. Setelah Ye Kiu selesai berbicara, dia keluar terlebih dahulu. Geda Suang mengikuti dengan cermat, dan Fu Yan Jie mengikuti. Dokter Ye, apakah Anda tidak nyaman berbicara di depan orang tua Chen Lao San? Tanya Geda Suang. Ye Kiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang ditemukan. Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa itu tidak jauh dari kebenaran? Geda Suang tampak bingung. Ye Kiu bertanya, Paman Ge, kapan Lao San Chen akan dimakamkan? Itu akan dikubur sebentar lagi. Geda Suang menunjuk ke beberapa orang dewasa muda di dalam dan di luar rumah, dan berkata, mereka datang untuk membantu membawa peti mati. Ye Kiu sedikit mengangguk, bagus sekali. Baik sekali. Geda Suang terkejut, dan bertanya, Dokter Ye, apa yang Anda bicarakan? Saya bingung. Ye Kiu berkata, aku punya rencana. Setelah Chen Lao San dimakamkan, kami akan menjaga kuburan tidak jauh, dan melihat apa yang sebenarnya akan merencanakan kuburan. Paman Ge, bagaimana menurutmu? Sebelum Geda Suang dapat berbicara, Lao Siang berkata, Direktur Ye, saya pikir rencana ini layak. Geda Suang berkata dengan sungguh-sungguh, rencana ini sangat bagus, tetapi Dokter Ye, apakah itu terlalu berbahaya? Kalian semua adalah anggota tim medis. Jika ada yang tidak beres di desa kami, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada mereka? Terutama Direktur Ye, jika kamu memiliki tiga kekurangan dan dua kekurangan, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada Waner. Su Syao Syao berkata, Apa yang kamu takutkan? Dengan begitu banyak dari kita, apa yang bisa terjadi? Geda Suang memelototi Su Syao Syao dan berkata, Apa yang kamu ketahui tentang seorang wanita? Jangan menyela. Tuan Ge, Anda memandang rendah saya jadi, hati-hati digigit ular, kata Su Syao Syao. Geda Suang tertawa dan berkata, Saya telah tinggal di sini hampir sepanjang hidup saya, tetapi saya tidak pernah digigit ular. Ular itu takut kepada saya, jadi saya lari ketika melihatnya. Benarkah? Su Syao Syao berkata dengan ekspresi tidak percaya, tidak ada yang mutlak, ketua Ge, kamu harus lebih berhati-hati. Mari kita tetap bicara tentang bisnis. Ye Kiu berkata, Jika semua orang berpikir rencanaku baik-baik saja, maka mari kita lakukan seperti ini. Old Siang berkata, saya setuju dengan rencana Direktur Ye. Fuyan Jie berkata, saya juga setuju. Su Syao Syao mengikuti, tidak peduli apa yang dilakukan Direktur Ye, saya akan mendukungnya tanpa syarat. Karena kalian semua setuju, maka aku hanya bisa mendengarkanmu. Siapa yang memanggilmu anggota tim medis? Ge Dazuang masih sedikit khawatir tentang keselamatan semua orang. Ye Kiu tersenyum dan berkata, Paman Ge, jika Anda benar-benar khawatir tentang keselamatan kami, maka biarkan orang dewasa muda yang membawa peti mati itu tinggal bersama kami nanti. Pada saat itu, kita akan ramai dan kuat, bahkan jika ada hantu nyata, kita akan takut. Apa maksudmu, Paman Ge? Ge Dazuang berkata, oke, aku akan menyapa mereka yang membawa peti mati nanti. Rencana telah diputuskan. Semua orang tinggal di rumah Chen. Ge Dazuang adalah kepala desa dan memiliki status tinggi di desa Mogang. Orang tua keluarga Chen memintanya untuk menjadi pengurus pemakaman putra ketiga Chen. Yang disebut, pengelola, sebenarnya berarti pembawa acara upacara. Dapat dilihat bahwa Ge Dazuang sering melakukan hal semacam ini, akrab dengan jalan, dan mengatur pemakaman dengan tertib. Karena banyak orang meninggal secara aneh di desa Mogang selama periode ini, jadi pemakamannya dibuat sederhana. Yang pertama adalah acara perpisahan. Tutup peti mati dibuka, dan orang tua Chen Laosan bertemu putra mereka untuk terakhir kalinya, tak terhindarkan lagi ada tangisan kesedihan. Kemudian, itu untuk menutup peti mati. Beberapa orang dewasa muda, setelah mencampur abu dupa dengan air, menyekannya di sekitar tepi peti mati. Bab 436. Tujuan utamanya adalah untuk menutup peti mati dengan rapat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk, dan tidak ada kekhawatiran bahwa serangga akan dijahit di sepanjang peti mati untuk menggigit mayat setelah peti mati dikubur di dalam tanah. Setelah abu dupa diletakkan, tutup peti ditutup kembali. Kemudian, beberapa orang dewasa muda mengambil palu dan menancapkan paku kayu setinggi 7 inci ke dalam peti mati. Penyegelan peti mati secara resmi berakhir. Selanjutnya, empat orang dewasa muda mengikat peti mati dengan tali rami tebal dan mengikat dua batang kayu dengan mangkuk tebal di bagian depan dan belakang peti mati. Semuanya sudah siap. Chen Tua, apakah kamu menyegarkan? Geda Suang bertanya. Ayah Chen Laosan menyeka air matanya dan berkata, Tuan Tua, saya mohon kepada Anda untuk masalah yang termudah naik gunung. Menanjak adalah dialek asli Desa Mogang, diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, yang berarti penguburan. Meskipun Desa Mogang miskin, namun sangat mementingkan urusan pemakaman, menurut aturan di sini, orang tua tidak boleh menguburkan putra mereka ketika mereka meninggal. Oleh karena itu, orang tua Chen Laosan hanya bisa tinggal di rumah dan tidak bisa menemani Chen Laosan sampai akhir. Jangan khawatir, Chen Laosan tumbuh ketika saya menonton. Saya tidak akan sedikit ceroboh tentang pemakamannya. Geda Suang menepuk bahu ayah Chen Laosan sebagai tanda kenyamanan, lalu mengangkat tangannya dan berteriak, suka. Tiba-tiba, keempat orang dewasa muda itu mengangkat peti mati. Geda Suang memimpin, membersihkan jalan, melempar uang kertas sambil berjalan, dan pada saat yang sama, di belakangnya, ada dua orang yang memukul gong dan drum. Melihat, peti mati keluar dari ruang utama. Anakku. Ibu Chen Laosan menangis, dan dia berlutut di tanah, menangis sambil menangis. Anakku, jangan tinggalkan ibuku, ibuku tidak tahan denganmu. Melihat adegan ini, Ye Kiu merasa tidak nyaman dan berbalik untuk pergi dengan cepat. 15 menit kemudian, Geda Suang berhenti di lereng bukit. Di sini, lubang sudah digali. Di bawah komando Geda Suang, semua proses berjalan dengan tertib. Jatuhkan peti mati, pemakaman, tutup bumi, bangun kuburan, siang siang, langkah terakhir adalah membakar uang kertas untuk almarhum, menyiratkan bahwa almarhum memiliki uang untuk dibelanjakan di dunia bawah. Ye Kiu dan Laosian juga membakar sejumlah uang kertas untuk Chen Laosan. Ketika semuanya selesai, tidak ada yang pergi. Geda Suang bertanya, Dokter Ye, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ye Kiu berkata kepada semua orang, baru-baru ini, banyak orang telah meninggal di desa, menyebabkan kepanikan. Tim medis kami datang ke sini untuk menyelidiki kebenaran masalah ini. Namun, sejauh ini tidak ada yang tercapai. Agar tidak membiarkan orang mati di desa, dan untuk mengembalikan kehidupan stabil penduduk desa di masa lalu, jadi saya memikirkan cara yang bodoh. Itulah yang kita jaga malam ini, coba lihat, apa sebenarnya yang menggali kuburan. Semua orang harus memperhatikan keselamatan, dan begitu Anda menemukan sesuatu yang salah, segera beritahu saya. Setelah Ye Kiu selesai berbicara, dia membawa semua orang dan menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Waktu berlalu dengan tenang. Satu jam, dua jam, tiga jam. Dalam sekejap mata. Ini jam tiga pagi. Tidak ada gerakan, dan semua orang terlalu mengantuk. Direktur, apakah menurut Anda penggali kubur akan berhenti datang? Fu Yan Jie bertanya dengan suara rendah. Ye Kiu berkata, menurut latihan sebelumnya, kuburan pasti akan digali sebelum fajar. Panggilan. Pada saat ini, embusan angin datang. Ekspresi Ye Kiu menjadi serius dalam sekejap, dan dia buru-buru berkata, penggali kubur ada di sini, semua orang harus berhati-hati. Terima kasih. Terima kasih.